Intro Lakukan sidak Komisi 2 DPRD Pesawaran terima keluhan warga soal pekerjaan proyek Dinas Pertanian Kunjungan kerja lapangan pertama yang dilakukan Komisi 2 DPRD Pesawaran bersama Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Meninjau 4 lokasi di 4 kecamatan Kunjungan kerja tersebut meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Wai 5, Kecamatan Wai Hilau, dan Kecamatan Wai Ratai Di Desa Batu Raja Kecamatan Wai 5, proyek irigasi dikeluhkan oleh kelompok Tani Jejama Ketua Poktanurul Iwan menuturkan, pembangunan irigasi yang dikerjakan rekanan tidak sesuai harapan warga Air yang seharusnya untuk mengaliri persawahan ketika hujan tiba akan membuat air menguap karena kecilnya pintu air Sementara di Desa Sukajaya, Kecamatan Wai Hilau, Komisi 2 meninjau lokasi proyek Onderlah Selain kualitas pekerjaan yang buruk, masyarakat yang merelakan tanahnya untuk badan jalan tidak ikut dilibatkan Rijal, salah satu warga yang merelakan pohon bayurnya untuk jalan, mengeluhkan sampai saat ini belum mendapatkan kompensasi dari rekanan Meski demikian, di bidang perikanan dan pertanian khususnya pembibitan, Komisi 2 DPRD Pesawaran cukup puas Ketua Komisi 2 Sabtoni yang diwakili Wakil Ketua FG Susiana mengatakan Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi 2 menilai sejauh ini cukup baik terkait pembibitan dan pembinaan para petani Namun kader partai gerinda ini mengingatkan, ke depan pengawasan khususnya pekerjaan fisik di dinas pertanian harus dimaksimalkan Yang lebar-lebar ini hibah dari dua orang ini Tapi sekarang minta apa pengganti Kayu yang dipotong itu, karena gak gak nyampe deh kayu itu tapi kayu udah cebang Oh, jalannya belum ke sana Kira-kira apa maunya bapak? Saya mau gak cirugik, saya kemarin gak cirugik bilangin nama ke pokoknya Dekati Rp50.000, itu kan plecen pak Hah, uang Rp50.000 apa artinya? Sedangkan kayu saya itu 4 batang Ya Nah, udah saya lapor mau ke pokoknya Siapa ke pokoknya ini? Dailami Oke, nanti kita coba ya pak ya Kita coba menjembatani Supaya bisa indah Ya, ya, ya Kita masyarakat ini Isilahnya gak ngambat pembangunan Ini dulu yang kerja siapa? Ini, ya masyarakat, Sisi Ngotoro yang badan jalan kan Kita isilahnya masalah lahan, kita gak ada kati rugi Kalau ini tenang gawo Iya, iya Tenang gawo, nanti kami nyubah, nyupok ke solusi Udah saya dikeni di Rp50.000, bu Untuk kati rugi, kalau saya olah kan satu pembina Kenapa saya yang gantiin, Sudir? Gapoktan Kami dari Komisi 2, BPD Kabupaten Kekawaran Hari ini telah melakukan kunjungan kerja Yang sudah kami lalui ini sudah 4 Sudah 4 kesamatan Yang pertama itu kesamatan Gedung Tataan Kedondong Wairilau dan Wairilau Wairilau Dari 4 Yang sudah kami lewati itu ada dari Dinas Pertanian Ada dari Perikanan Dan Alhamdulillah Semuanya itu baik Baik-baik semua Hanya mungkin ke depan Yang perlu kita ingatkan Kepada seluruh Karter yang terkait Apabila itu memang ada pekerjaan yang merupakan fisik Itu bisa lebih difensi Untuk pengawasan Ya banyak sekali dari Petani-petani Maupun dari Perikanan Itu bibit-bibitnya Jadi mereka meminta kepada kita Untuk di tahun 2020 ini Bisa lebih ditimpatkan Baik bibit Infrastruktur Maupun infrastruktur Yang ada di Kabupaten Bersambar Ya jelas kurang puas Karena Ya Siring ini kan primer Dia dibikin Siring cacing kayak gini Khawatir kan kalau banjir Air ini ditumpah kemana-mana Gitu loh Ya kalau menurut pertanian Sudah masuk standar Tapi kalau untuk irigasi Ini belum masuk standar Karena kita paham memang kita orang sini ya Iya Karena kita tahu Airnya itu larinya kemana Gitu loh Saya ini ajalah harapan saya Tolong diganti pintu airnya Gak ulang gak gak layak Itu masa Itu pembuangan cuma 40 Ya 50 lah diganti Pakai besi uliran Kayak putaran gitu loh Karena Kalau banjir Debit airnya luar biasa Gak Gak ke Tampung-tampung Gitu loh Yang jelas ini Seperti menyebabkan banjir Dengan dipangginya 165 juta 165 juta Dengan panjang 375 meter Oke Dari pesawaran Kiki Darman Soap melaporkan Dari peker a standar Dari pekernaan Terima kasih tardar Jika